Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Cahandi Kali ini saya mau review Senjata khas madula ya Satu persatu untuk stock yang ready Karena lama gak upload di youtube ya Banyak yang request untuk Review Senjata khas madula Atau produk Cahandi satu persatu ya Sekalian untuk tes ketajamannya Seperti itu Oke kita review satu persatu ya Dari senjata bujur Ini namanya bujur ya Untuk perahannya Baca putih HSS antikara Keberanannya sampai ujung seperti ini Ini menggunakan gelor garis darah Untuk handle nya seperti ini Untuk ketajaman kita coba Ke selembar kertas ya Ini metode taruh Seperti ini Apakah mampu untuk ke media plastik Seperti ini kita coba ya Seperti ini mantap ya Ini untuk bujur Kalau bujur ini efektif digunakan Untuk menutup biasanya ya Untuk menutup serang lama Ini paling efektif Kalau senjata bujur seperti ini Terus Yang kedua Kita review Bulu ayam Ini ukuran 50 ya Cukup enak Buat sokelan Nah seperti ini Taruh di pinggang Buat duduk Enak Ya Kita coba lihat Bilahnya Nah seperti ini Ini bulu ayam Untuk handle nya Kukir Seperti ini Tembus Pakseh Untuk tebalan nya Seperti ini Ini bilah sama cincin Finisinya nyatu ya Atau kanur Nah bulan Seperti ini Bilahnya glowing Finisinya mirror Kita coba juga Untuk Ketajamannya ya Ke media kertas Kita taruh Seperti ini Mantap ya Super Untuk ke media plastik Apakah mampu Nah seperti ini Ya Sangat tejam Ini Ini ukuran Pas buat Sokelan Tidak tahu Taruh di pinggang Untuk permainan pun Juga enak ya Ini sembunyi senjata Keluar lagi Mantap Untuk tutahan seperti ini Sangat jauh dari muka Nah ya Ini sembunyi Keluar Nah seperti ini Ya Mantap Seperti itu Ini Sangat enak Ini bulu ayam ya Model bulu ayam Ukuran 0,3 Atau 50 cm Tegak Untuk bahannya Masih bacak oke tadi ya Lalu yang ini Badan Ya Untuk Bilahnya Kita Lihat ya Nah seperti ini Mirror finishingnya Pakai garis darah Seperti ini Ketebalannya Mantap sampai ujung Ini ada motif lubang disini Ya Biar lebih cantik saja Untuk handle-nya Ukir Seperti ini Kalau ini Untuk main sambil duduk Agak susah ya Soalnya kan Ini kita langsung Tes Untuk ketajamannya Ya Untuk media Taruh juga Seperti ini Kalau untuk sayatan Tambah halus Biasanya tambah mantap Seperti ini Ini Kita coba juga Kemedia Pasti ya Apakah Mampu Ini kita sayat Untuk petastik Nah ya Lampu ya Seperti ini Nah Untuk yang ujung Kita coba juga Nah seperti ini Untuk sahamnya Kualitasnya Mantap ya Depan-depan Ini warnanya hitam Sesuai Pegangannya Seperti ini Untuk stock selanjutnya Ada Kembalan puri Ya Nah ini Bilannya Lebih gelebar Pakai motif Gali sedana Seperti ini Untuk tebalannya Mantap Ya Untuk handle-nya hampir Seperti ini Biar gak licin Tembus paksa Ini ukuran 60 Ya Kalau bersongkelan Masih bisa Nah untuk tipe permainan pun Ini Masih bisa ya Masih Bisa untuk Kesenian Untuk putaran Cerulit Ini Saya ketajaman Dengan selantai kertas Seperti ini Mantap Kita coba Pasti juga ya Ini Jangan jaga saya Potong habis Biar bisa dipakai Banyak Nah seperti ini Mantap ya Sarumnya juga Mantap Ini biasanya Kalau untuk yang ada request Minta-minta sarung polos Bisa dicap Untuk sarungnya Bisa dipasang Cap ya Motif Seperti itu Terus Kita review Yang jenis Takabuan Nah ini Ini jenis takabuan 0,3 50 cm Ini basongkelan Juga mantap Enaknya Kita lihat Bilahnya Seperti ini Mantap ya Finishingnya Mirror Super glowing Bisa buat berkaca Ini takbung koran Bila sama cincinya Finishingnya Nyatu Ketepalannya sampai ujung Mantap Untuk endernya Oke Biar tidak licin Ini tembus Vaxe Kita tes juga Untuk ketajamannya Ke jenis Lembar kertas Mantap Untuk sayatan Tambah mantap lagi Kita coba juga Untuk ke media Pasti Ini yang ujung Nah Seperti ini Mantap Sarungnya warna hitam Sesuai dengan Bagianannya Seperti ini Ini kalau digantung di dinding Seperti ini Mantap ya Biasanya Saya menyarankan Untuk sekalian Untuk jaga diri Juga untuk biasa di dinding Biasanya kalau kita punya toko Biasanya orang-orang Madura ya Punya toko 24 jam Di samping tempat duduk Di sampingnya kasir Kalau bisa kita lalu Seperti ini Selain untuk Hiasan dinding Biasanya Kalau ada Anak-anak muda yang Nakal ya Atau berniat jahat Seperti itu Kalau sudah melihat kita sedia Seperti ini Biasanya Niat jahatnya diurungkan Apalagi kalau kita ada anak istri Takut ada Apa-apa sama anak istri kita Kita sedia seperti ini Untuk jaga diri Bukan untuk kejahatan Tapi untuk lebih Jaga diri Kalau kita ada pegangan Insya Allah Kita tidak kental ya Seperti itu Kalau kita langsung Tidak ada pegangan sekali Seperti itu Kita susah Kalau ada apa-apa Nanti kita tidak bisa lindungi Keluarga anak istri kita Seperti itu Terus Untuk Selanjutnya Ini ada Model bulayang Ukuran Berapa ini ya Saya ukur dulu Ini yang Panjang ya Mungkin sekitar 70 Ya 70 cm Tegaknya Ini bahannya Bajak PR sekilal Bajak PR sekilal Ini super pekerjaannya Untuk pegangannya Seperti ini Untuk pegangannya Mantap Ini tembus Pak C Kita ada juga Untuk ketajaman Bajak PR sekilal ya Ini ke selenggar kertas Kita taruh Uh halusnya Mantap Kita coba Untuk ke Plastik ya Uh super Ini Nah lihat seperti ini Untuk ketajamannya Mantap ukuran Ukuran 70 cm Bajak PR sekilal ini ya Kalau untuk Kerasnya bahan Mantap ini Yang penting Kita punya koleksi Senyata tajam seperti ini Tahu cara Merawatnya Ya Kalau yang bagian Yang bisa karat Sebelum ditaruh Atau sebelum digantung Di dinding seperti ini Dikasih minyak Minyak anti karat Biasanya saya pakai WG40 Seperti itu Kalau tidak ada Pak boleh pakai oli Cuma jangan oli pekas ya, oli sisa kita ngetak motor seperti itu Oli baru atau kalau misalkan solar bisa juga Cuma kalau pakai solar seperti itu biasanya kalau dimasukkan ke salam nanti bau Harus dielak dulu dikeringkan Seperti itu Ini sebenarnya saya banyak stok ya Yang mau direview banyak Cuma saya pilih-pilih saja Saya pilih-pilih yang mau saya review ya Gak usah review semua takut videonya terlalu panjang Ini calur ya Seperti ini Ini baca pil Ketabanannya mantap Untuk pegangan kiram juga ya Seperti ini biar gak izin Nah model selinginan Ini tunggu sepaksi juga Untuk tes ketajaman Ke selembar pekas Mantap Ke plastik Apakah mampu ya Nah seperti ini Mantap Ini kita coba ke seret plastik ya Nah seperti ini Hadus Untuk ketajamannya Mantap ya Ukuran Sekitar 55 ya Mungkin 55 cm dega ini Ya 55 cm dega Kalau untuk sokeran Masih mantap Terus kita review juga Jujur lagi Ini ukuran mungkin sekitar 65 65 cm untuk kendernya Ukuran seperti ini ya Ini biar gak izin Nah pakai pin Nah kancing paksi Ini model Klor timbul Ya Klornya timbul 3 dimensi 3 dimensi Seperti ini Ini timbul ya Untuk tebalannya Mantap Sampai ujung Nah seperti ini Kita tes juga untuk Ke selembar Kertas ya Nah seperti ini Kita coba juga Ke media plastik Nah mantap Sarunya pun Sarunya pun juga Mantap Tebal ya Kalau untuk request Yang minta pakai cap Sarunya boleh Dibikin cap ya Biar gak kosong Seperti ini Cuman ini stock baru ready Jadi belum sempat Ngecap sarunya Untuk stock selanjutnya Masih banyak sebenarnya ya Cuman Kita pilih Satu persatu Ini bulu ayam yang Sama yang tadi ya 50 Ini juga Ini yang Seperti yang tadi juga Sudah saya review Ini yang Kelur Timbul Ya Sama seperti bucur tadi Modelnya Ini 50 cm Cuman Mantap Nah seperti ini Untuk tebalannya Mantap Sampai ujung Ya Ini pas Buat sengkelan Betik dengan Sarunya warna hitam Untuk bahannya Bajak putih KSS yang dikarat Kita coba ke Selembar kertas ya Untuk tajamannya Seperti ini Mantap Kalau ke plastik Kita coba juga ya Nah ini Untuk sayar plastik Nah seperti ini Ya Mantap Untuk tajamannya Halus Untuk stock selanjutnya Nah ini ada Candor ekor Laga Ya Ada model seperti ini Ya Ini Nah seperti ini Dia dalam bungan seperti ini Baru Bilangnya agak lebar Panjang Nah seperti ini Ini ukuran Sekitar 65 cm Tegak ya Ditarik garis lurus Sini ke sini 65 cm Ya ini Tembus Pakset Beli ketabannya Mantap Sampai ujung Kita tes juga Ke serangan Sepas Seperti ini Misalnya Ke media plastik pun Dia Mantap Ya Ini sarungnya warna hitam Sesuai sama pegangannya Ya ukir seperti ini Ini kalau dipasang di dinding Cantik Ya seperti ini Untuk stock selanjutnya Kita review juga Yang Ini sama seperti tadi ya Yang kita sudah review Cuman ini pegangannya polos Semuanya tajam Ya Tidak usah tes satu persatu Semuanya tajam semua Ya Stocknya tajam Jika Misalnya ada yang minat seperti itu Kalau mau dipungkus Pasti saya teskan untuk Ketajamannya Nah ini yang Bulu ayam Sama yang ukuran 50 cm Cuman ini yang 60 cm Ukurannya 60 cm Kalau yang tadi Ini 50 cm Ya Ini yang 50 cm Ini yang 60 cm Nah bedanya seperti ini Ya Nah Satunya kecil Satunya besar 50 cm 60 cm Seperti ini Ini yang 60 cm ya Ini Bentar-bentar Metol ketas dulu ya Untuk tes ketajamannya Kenapa saya tes Semua untuk tajamannya Soalnya Kemarin ada yang Komen ya Bila jangan-jangan Cuman yang buat contoh saja Yang tajam Nanti pasti yang dikirim Yang kumpul Sampai Tandik Bukan seperti itu ya Nanti kalau Misalnya kejadian Sudah laku seperti itu Sebelum saya bungkus Pasti saya tes ketajamannya Dan itu yang saya kirim Ya Bukan yang lainnya Misalnya kalau untuk Stock punya Tandik Semuanya Sudah tajam Ya Jadi sebelum dikirim Saya pastikan Tajam ya Karena untuk Jaga diri Selain untuk Biasa dinding Juga untuk jaga diri Jadi Enggak mau Main-main ya Nanti Kalau misalkan Hanya untuk Biasa dinding saja Enggak bisa Buat jaga diri Mungkin itu Biasanya saya tumpulkan Untuk belajar Ya Kalau untuk belajar Untuk belajar Utara juri Seperti itu Memang sengaja Saya tumpulkan Jadi selain untuk Biasa dinding Ya Cuma dilakai Buat belajar Selain yang tumpul Nah ini Stock yang Bajak per juga Ya ini Ukuran 60 cm Kalau enggak 55 cm Saya ukur dulu ya 55 cm 55 cm tegak Masih pas Buat sumperan ya Atau simpan di dinding Di tinggal Maksudnya Ini untuk Tasya layan Mantap ya Untuk Coba ke plastik Plastiknya tinggal Sedikit Kita ambil kotok-kotokan ini ya Kita coba Saya ke plastik Nah seperti ini Ya mantap Untuk ketajamannya Mantap Tebal Ya ketebalannya Sampai ujung mantap Nah seperti ini Nah ini Sama Ya Sama yang tadi Sama Semuanya tajam Jangan kapapit Yang sudah dibikin Seperti ini Semuanya tajam Mantap Seperti ini Semuanya tajam Ya seperti ini Nah kita cedak dulu ya Soalnya mau Angkat telefon dulu Ada yang telefon Untuk selanjutnya Ada bulu ayam juga ya Nah ini Ini ukuran sekitar 50 cm Ya Seperti ini Untuk handle-nya Model seperti ini Tembus vaksin Untuk ketebalannya Seperti ini Mantap ya Untuk ketajamannya Saya coba ke selamat Seperti ini Kita coba Ke media Plastik juga ya Untuk saya plastik Mantap Selanjutnya Masih ada di Bulu ayam juga Nah pakai Kelor Dua garis ya Yang ujung juga Kelor seperti ini Untuk ketebalannya Mantap Pegangannya Polos Ya Tembus vaksin Nah ini kurang 55 cm Ya Mantap Untuk sengkelan Masih enak Untuk ketajamannya Super ya Insya Allah Setup Semuanya Sudah finishing ketajaman Tajam ya Nah super Untuk ke plastik Halus Ini sarungnya Warna hitam Nah Seperti ini Untuk selanjutnya Ini kita review Gila Yang hitam Ya Bulu ayam juga Ukuran 55 cm Tegak Nah warnanya hitam Ada manik-manik Biasan Nah seperti ini Ya untuk ketebalannya Mantap juga Tembus vaksin Untuk kendalnya Polos Kita coba ke Kertas Ya Lalu ke Media plastik Oh mantapnya Nah seperti ini Super untuk kertas Jumanya ya Ini kita Coba Nah Kelihatan ya Nah seperti ini Mantap Kita ambil yang agak besar lagi Plastiknya Nah ini ya Seperti ini Nah Kelihatan ya Seperti ini Plastiknya tipis Ya jadi Tidak seberapa kelihatan Nah ini Untuk sarungnya Warna hitam Nah ini yang Baca per ya Bida hitam Ini ada Kakabat juga Yang Baca per Nah Ukuran sokitan ya Mantap seperti ini Ini bilanya Hitam juga Nah seperti ini Ada Manik-maniknya ya Nah ini Ini kembus Vaksin Untuk kendalnya Okir Seperti ini Kita tes Kerasaman Ke kertas Ya Seperti ini Nah seperti ini Untuk ke media plastik Nah ini ya Kita coba di ujung sini Nah Ya kelihatan ya Mantap Seperti ini Nah Mantap untuk kertas Banyak Full ini Mantap Terus selanjutnya Kita ada Stok Calot Ya Nah ini ukuran sekitar 55 cm Tegaknya Tegaknya Mungil ya Enak Nah ini Bilanya ini Baca per Ya Kebalanya Mantap Untuk kendalnya Ukir seperti ini Nah ini Tembus Vaksin Kita coba Ke selebar kertas Untuk kertas Mantap Terus Kita coba Ke plastik juga ya Nah ini yang ujung Nah ini Nah Ya Mantap Kelihatan ya Nah seperti ini Nah Untuk kertas jamannya Mantap Kalau untuk Kita koneksi Misalkan Untuk mempertahankan ketajaman Biasanya kita pakai Stroping Stroping kulit Kalau mau belajar ngasah Yang penting Intinya kita Rajin Ya Teliti Juga sabar Ya itu penting Soalnya kalau Ngasah ini Kalau kita gak sabar Kita gak bisa ya Nah untuk Saya kertas Saya plastik kayak gitu Agak susah Nah ini Selanjutnya ya Ukuran 55 cm juga Model handle nya Seperti ini Nah ini Ngancing ya disini Nah Mantap Untuk ke kertas Nah seperti ini Ke plastik Kita coba juga Ya Untuk saya plastik Nah seperti ini Ya kelihatan ya Nah ini Terus untuk Selanjutnya Kita juga masih ada Hujud Ya ini Mungil Mungkin panjangnya Sekitar 60 cm ini ya Ya 60 cm Pakai Garis darah Seperti ini Nah ini handle nya Polos Pakai ikatan libajah Nah seperti ini Untuk keterbatannya Mantap ya Seperti ini Kita coba Ketak jamannya Ke selamat rata juga Seperti ini Kita coba ke Plastik juga ya Ini untuk Saya plastik Nah ya Kelihatan ya Mantap ya Seperti ini Sarannya warna Coklat Tua Ini Untuk selanjutnya Masih ada Hujud juga Nah ini Baca per Yang modelnya Agak lebih Disininya Agak panjang ya Seperti ini 70 cm Nindulnya Polos ya Ini saya coba Ke kertas juga Nah seperti ini Untuk ke selambar plastik Kita coba juga ya Nah ini Kelihatan ya Nah seperti ini Untuk sarungnya warna hitam Sesuai sama Seperti ini Terus Setelah selanjutnya Kita ada Nah ini yang Seperti yang tadi ya Cuman ini sarungnya warna hitam Yang tadi warna Coklat Seperti ini Ini yang sama Gak usah saya review lagi ya Ini ada japer yang ukuran 45 cm Sekiranya ya Ini sekitar Oh 50 50 cm Ketebalannya Mantap Sampai ujung sana Seperti ini Handle-nya obir Seperti ini Tidak tembus vaksin Cuman dia Pake pin Kancing pin vaksin Seperti ini Kita coba ke selambar rata juga Ketajamannya Seperti ini Kita tes Ke plastik juga ya Untuk ketajamannya Kita tes di ujung Seperti ini Nah kelihatan ya Mantap Cuman ini plastiknya Agak kecil Susah yang memegang Ini Selanjutnya ada Model bulu landa Seperti ini Untuk Handle-nya ukir Cincin kuningan Ketebalannya mantap Seperti ini Ini model Bulu landa Untuk panjangnya 65 cm 65 cm Untuk Kertas Ketajamannya Nah ini ya Di ujung mantap Cuman plastiknya Gak ada Mau tes sama plastik ya Ini Kalau bahan Baca per Pasti mampu Untuk ke plastik ya Soalnya Kajam dia Terus selanjutnya Ada bulu ayam juga Ini pakai Kelor 2 Seperti ini Pakai kancing Faksi Untuk Ketajamannya Saya coba Kertas ya Saya Keting dulu Nah seperti ini Mantap Ke plastik Tinggal Potongan kecil Seperti ini Ini saya coba Seperti ini Agak susah Pegang ya Mantap Ya Kita ambil Plastik lagi Soalnya Tidak ada yang besar Plastiknya Tinggal rupakan Yang kecil-kecil Seperti ini Ini Mantap Sebenarnya masih banyak Seperti Cuman Untuk yang calut ini Saya belum Sempat finishing Untuk ke Kajamannya Sebelum saya asah ya Cuman ini saya Perlihatkan saja Untuk bentuknya Seperti ini Yang ukuran 70 ini Ukuran 70 cm Tegaknya ini Seperti ini Ini cuman Ada dua ya Nah ini Sama Nah ini Cuman belum Saya finishing Untuk ketajamannya Ini gemang turi Yang gila Lebar Untuk endernya ukir Seperti ini Untuk ketajamannya Mantap Ya Ke plastik Kita coba Ya Nah seperti ini Mantap Terus harumnya warna Kita Untuk ketajamannya Insya Allah Semua koleksi Candi ini Mantap ya Hacapir ini 45 cm Yang hindernya Seperti ini Ini tembus Paksih 45 cm Untuk ketajamannya Mantap Nah ini Nah ini Ini ringan Speknya Gak seberapa tebal Cuman Ini ringan Hembus Paksih Ini bahan Kacapir ya Mantap ini Dan untuk Tesnya Kita ambilkan kertas Kita tes ke Kertas Mantap Banyak ya Stok yang belum Di review Di belakang ini Yang tergantung Banyak ini Masih Ini yang panjang 110 cm Kalau ini Ketajamannya Jangan ditanyakan lagi Super ini Kalau ke plastik Halus Panjang ini Untuk harinya Seperti ini Nah ini ada Bekan plastik Agak besar ya Saya Coba ini Untuk ketajamannya ya Nah seperti ini Mantap ini Harus banget Nah seperti ini Full Nah ketajamannya full ya Mantap Seperti ini Nah ini masih banyak Yang belum di review Di belakang ini Misalkan lo Kapan-kapan Kita review lagi ya Setop yang di belakang Ya mungkin untuk kali ini Videonya sekian saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh